Terima kasih Pertanyaan pria 26 tahun itu menanyakan alasan Savas sampai akhirnya berani memfitnah keluarga dan menghina istrinya Aurel Hermansyah Pria bernama lengkap Muhammad Atta Mimi Halilintar itu menilai langkah Savas memfitnah keluarganya untuk menjadi terkenal Ataupun meminta Savas untuk introspeksi diri, jika ke depan ingin terkenal, meminta terlapor membuat karya bukan dengan melakukan pencemaran nama baik di media sosial Ata Halilintar mengungkapkan fitnah Savas Fresh di media sosial yang menyerang keluarganya adalah tindakan yang tidak terpuji Beritakan sebelumnya, Savas Fresh sempat mengunggah video di media sosial berisikan tentang orang tua Ata Halilintar yang punya hutang sebesar 400 juta rupiah Video tersebut viral dan menjadi solotan publik Sebab kala itu Ata Halilintar tengah fokus mempersiapkan pernikahannya dengan Aurel Hermansyah Berjalannya waktu, menurut Ata Halilintar, Savas Fresh kembali memfitnahnya Kali ini, Savas diduga memfitnah orang tua dan istri Ata Dalam laporan Ata Halilintar, Savas Fresh dijerat dengan Pasal 45 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Terima kasih telah menonton!